Intro Saat berbuka puasa, disunahkan mengkonsumsi kurma sekurangnya 3 butir Kurma memiliki kandungan gula yang cukup tinggi sehingga mampu mengembalikan energi setelah berpuasa Keistimewaan lainnya yakni kalorinya yang tinggi Jadi, di dalam 100 kg kurma atau 10 butir mengandung 280 kalori Jadi, kurma ketika dimakan bisa langsung menaikkan kadar gula darah Kalau dimakan berlebihan dan masih makan makanan yang lain akan terjadi penumpukan karbohidrat Jadi, makan 3 butir kurma sudah cukup Kalau masih ingin, boleh diselingi saat makan malam atau sahur Berikut ini alasan kenapa tidak boleh makan kurma secara berlebihan Yang pertama, meningkatkan gula darah Kurma sebagai buah penamping berbuka puasa kaya akan gula alami Seperti glukosa, fructosa, sukrosa, dan indeks glikemik sekitar 103 gram atau lebih Indeks glikemik yang tinggi pada kurma inilah yang menyebabkan peningkatan gula darah dan berbahaya bagi penerita diabetes Baiknya, dibatasi konsumsi kurma 1 kali dalam sehari Kedua, sakit perut dan mual hebat Satu hal yang membuat penampilan kurma mengkilat karena makanan ini memiliki lapisan lilin pada lapisan luar Lapisan lilin ini biasanya mengandung bahan beracun jika Anda memakannya secara berlebihan Jika terlalu banyak mengkonsumsi kurma, itu bisa menimbulkan gangguan pada perut dan mual berlebih Yang ketiga, kesulitan bernafas Kurma kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Namun, kurma memiliki kadar kalium yang tinggi juga bisa berdampak buruk bagi kondisi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan Sebab asupan kalium yang terlalu banyak bisa menimbulkan kelelahan ekstrim, mati rasa, mual atau muntah, kesulitan bernafas, nyeri dada, hingga detak jantung tak beraturan Pada kondisi yang lebih buruk bisa meningkatkan risiko hiperkalemia Karena itu, konsumsilah kurma dalam batas yang sedang agar tidak terlalu banyak asupan kalium dalam tubuh Yang keempat, kembung Sebuah penelitian menemukan mengkonsumsi kurma terlalu banyak bisa menimbulkan efek kembung Apalagi jika mengkonsumsi kurma bersamaan dengan air Hal itu terjadi karena adanya interaksi kadar gula tinggi pada kurma dan air Oleh karena itu, diserankan jangan langsung minum air setelah mengkonsumsi kurma Yang kelima, nyari perut Kurma memang bermanfaat untuk menjaga sistem pencernaan tubuh Karena memiliki banyak nutrisi dan serat di dalamnya Tetapi, mengkonsumsi kurma berlebih dapat menimbulkan iritasi parah pada perut yang diikuti kram perut dan nyari di bagian dalam perut Itulah sedikit ulasan tentang terlalu banyak makan kurma Apakah efek bagi tubuh? Semoga bermanfaat Sampai berjumpa kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!